Selanjutnya ini cerita dari Medina Zain yang kemarin baru saja menghirup udara kebebasan. Akhirnya setelah 2 tahun ya di Hotel Prodio, sekarang sudah bebas. Apa hal yang pertama yang akan dilakukan Medina Zain kira-kira ya? Kemarin setelah dia mampir ke dalam mesin ATM karena ingin merasakan dinginnya AC di mesin ATM, ke sumber market juga udah untuk jajan. Nah kali ini dia ziarah kubur ke bakam al-makum ayahnya. Karena memang 2 tahun setengah kurang lebih dia di dalam penjara dan 1 tahun ketika berada di sana, sang ayah Anda menghambuskan nafas rahir. Ini menjadi kesedihan yang sangat luar biasa. Bisa Anda bayangkan pemirsa, apapun itu kesalahan orang yang diperlakukan atau diperbuat sampai akhirnya dia masuk ke dalam penjara, kemudian harus kehilangan orang tercinta ketika dia menjalani hukuman. Bukanlah hal yang sangat mudah. Seperti apa berita selengkapnya, ini dia untuk Anda. Rona bahagia berpendaraan dengan senyuman manis kembali mereka di wajah Medina Zain ketika lepas dari cengkraman penjara. Medina merasa lega bisa menghirup udara bebas tanpa terhalang jeruji pesi. Tapi kebebasan Medina kali ini tampaknya diliputi rasa sedih. Bukan hanya kepulangannya tak disambut Lukman Asari, melainkan sedih yang teramat pedih itu pulang tak disambut ayah tercinta lantaran telah meninggal dunia 1 tahun yang lalu. Maka setelah 3 hari bebas, Medina langsung bertolak ke TPU Kedaung Negeri Saritangerang untuk nyekar sekaligus lepas rindu dengan sang ayah. Ini mau kemakamnya ayah, bareng sama nikahku, bareng sama kakakku. Baru sempet karena kemarin kemarin disini Rangkut. Jadi, Bismillah, ini hari pertama setelah 2,5 tahun di dalam, semenjak ayah meninggal juga, aku belum sempet. Bukan belum sempet, aku nggak sampai pemakaman, teman-teman, via video call. Jadi, doain aku kuat ya, teman-teman. Aku sudah mempersiapkan diri. Sejatinya, Medina benar-benar belum siap, lantaran masih ada begitu rasa bersalah dan penyesalan di dalam hati. Tapi apa boleh buat? Rindu terhadap sang ayah begitu menyiksanya. Dan ketika Medina mengincakkan kaki di pemakaman, wajahnya berubah menjadi senduh. Ia benar-benar terguncang. Di depan pusara ayah anda tercinta, Medina menangis jadi-jadinya. Cerit batin dan rintihan rindu yang terpendam selama 2,5 tahun diluapkan dengan air mata. Alhamdulillah, setelah 2,5 tahun di dalam dan setelah 1 tahun lebih kehilangan ayah, bisa makam-makam, bisa ngedoain ayah. Terus juga aku sudah berdoa buat ayah, sudah janji sama ayah untuk menjadi manusia lebih baik. Sudah janji juga untuk menjadi, mengembalikan semua yang telah hilang waktu-waktu. Dan apa ya, kekecewaan orang-orang itu terhadap saya. Di depan makam ayah anda tercinta, Medina berjanji menjadi pribadi yang lebih baik. Ia juga berjanji akan lebih dekat dengan keluarga, terhusus pada ibu dan sang adik. Kendatir demikian, Medina tak bisa menutupi ruang rindu di lubuk hatinya. Semakin mengingat wajah ayah anda, semakin pedih batin. Apalagi kalau mengulang kembali momen pertemuan terakhir mereka di penjara waktu itu, air mata Medina terus mengalir. Pertemuan terakhir sama ayah, tadi ayah waktu itu ayah berpesan, kakak pulang jadi orang biasa-biasa aja ya, jangan terlalu banyak ambisi. Jadi orang biasa lebih enak kalau ditenang banyak ibadah. Jangan lupa sama keluarga, kalau udah di atas jangan lupa sama keluarga. Hancur hati Medina Zen, yang merasa gagal membahagiakan sang ayah. Gara-gara silau dengan harta dan popularitas, Medina terhempas jauh dari keluarga. Rasa bersalah inilah yang terus menghucam batin. Kendati gagal, Medina sedikit merasa lega. Ada sang adik yang bisa membanggakan orang tua, dengan hasil menyelesaikan pendidikan kedokteran. Namun sayang, pencapaian itu tak bisa disaksikan oleh ayah anda tercinta. Sayang banget sama aku dan adik aku, karena kan aku cuma bersebarat ya. Jadi ketika adik aku punya dokter, soalnya sama-sama menemukan adik aku sumpah dokter, dan bulan ini adik aku, adik aku selalu menyakitkan sedih gitu, bukan orang bahagia, bukan orang bahagia. Jadi kita juga suka sedih. Dan juga bertensakan dengan medis. Diketahui, Medina 2,5 tahun mendekam di Ibu, akibat kasus pencemaran nama baik dan penipuan tas brandit yang dilaporkan oleh Marisha Ica dan Uci Flaudia. Lantas, sudahkah Medina membangun komunikasi dan menguntai permintaan maaf pada dua sahabat selamanya itu? Akankah Medina kapok untuk berbisnis tas brandit lagi? Sudah, komunikasi ada, tapi mungkin kan kesibukan satu dan lain hal ya. Mereka juga ada yang lagi di luar negeri, ada yang sibuk dengan bisnisnya, apa segala macam. Pokoknya aku ingin, bukan menyendiri ya, ingin menenangkan diri dulu. Mungkin nanti satu saat bisa ketemu sama mereka, bisa tabayun, apapun yang sudah digariskan, walaupun aku sudah dimasukkan orang sama penjara, tidak ada satu persen pun rasa dendam. ini aku anggap stress.